Halo Sobat Programmer dan Literasi Jumpa lagi dengan Baligia Akademi Sebuah kanal yang konsisten dengan pemograman terapan dan hobi sastra Kali ini saya akan membacakan sebuah novel yang saya tulis sejak Senin 4 Januari 2016 Dan selesainya pada Jumat 29 Juni 2018 Pukul 23.45 Ya prosesnya 2 tahun lebih ya Dan dari sini saya sadari ternyata menulis novel itu tidaklah semudah yang dibayangkan Dan salut kepada para novelis sejati Ini merupakan novel pertama saya Novel Misteri Thriller Thriller ini memuat 280 halaman dan terdiri dari 74 bab Untuk itu akan dibagi-bagi agar tidak terlalu panjang waktunya Mari kita mulai semoga dapat menghibur Terkadang orang-orang tidak ingin mendengar kebenaran Karena mereka tidak ingin ilusi mereka dihancurkan Freddy Nietzsche Novel ini berjudul Perangkap Judas Prolog Baru saja mengawali tahun milenium Serangkaian 4 kasus kriminal terjadi hanya dalam 5 hari Tidak banyak kasus yang menghentak seperti itu yang ditemukan bulan itu Detektif Daniel dikenal sebagai pekerja keras Teliti dan kepresisiannya dalam berbagai kasus kejahatan Menjadi ancaman bagi para penjahat maupun sindikatnya Awalnya ia agak kesal dipasangkan dengan tim barunya Apalagi wanita yang baru saja lulus Kehadiran anak baru Valerie semula diremehkan Namun ternyata kecantikan dan kecerdasannya berjalan beriringan Kasus kebakaran gudang yang berujung kepada pembunuhan berencana Kasus lain pun menyusul Penemuan mayat di rawa Kematian pecandu Menghilangnya seorang gadis Menjadikan minggu-minggu kriminal bulanan pemberitaan Desakan masyarakat sangat kuat Kejahatan serius dan anak muda menjadi korban Empat anak manja tidak pernah tahu Mereka akan terlibat dalam kejahatan serius Jiwa mereka bukanlah kriminal Hanyalah keisengan dan ketaatan dengan sosok yang mereka kagumi Tampilan berkelas, trendy, dan cerdas Membuat orang lupa sifat buas dalam dirinya Kejahatan itu seperti sudah mengalir dalam nadinya DNA-nya Kegigihan detektif Daniel dan tim Mampu menguak pelaku misterius Dan mereka yakini Monster kerah putih Bab 1 Pancaran surya membiarkan garis horizon Yang sudah sempat bermanjaria Beberapa saat lalu di keheningan pagi Irisan sinar terhantam penampang Membuat cahaya seakan-akan nekat Mengintip-intip Menelusuri celah jendela kaca berbingkai stainless steel Masih 8 jam berangkat dari kegelapan malam Udara sedemikian panas dan lembab Seakan cuaca berhianat pada waktu Tekanan udara sangat tinggi Sangat bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya Belum lama, tiga hari sebelumnya Kumpulan awan kolomunimus takluk jua luruh Terurai dan perlahan terserap musnah ke dalam tubuh bumi Tetesan air hujan dengan damai membasahi alam Memilah butiran debu dari dedaunan Jalanan dibasu bersih Udara tampak lembut dan bening Tak terelakkan, terik berkawan lembab Hari ini kelembapan bersahabat kompak dengan cerahnya matahari Tropis Mentari jarang gagal memberi sinar Tiada henti sepanjang tahun Zenit kalutulistiwa tidak sekedar bergelut dengan panas Tugu bergelut melawan uap kelembapan Petugas kebersihan jalan Sibuk mengumpulkan sapu lidi dan karung berisi sampah dedaunan Keringat pun mengucur lidahinya Masih pagi Penjaga keamanan baru saja berganti jam jaga Dengan ramah ia bertegur sapah Dan saling melemparkan senyum pada sesama karyawan Yang sudah mulai berdatangan Pagi lagi, kerja lagi Seperti hari-hari biasanya Penjaja sarapan menggendong bakul bambu bersemangat Langkahnya semakin ringan Tampak masih semangat Wanita berkebaya dipadu sarung batik Rambutnya digelung rapi Merasa lega Benda di punggungnya telah berkurang Hati riangnya tampak menepis keringat mengalir Membuat pudar polesan bedak tipisnya Berminyak dan bercampur debu jalanan Tepat di hadapan wanita penjaja kue melintas Kondisi dalam gedung bertolak belakang Bangunan kokoh berlantai tiga Beratapkan genteng merah berkilap Seperti dilunguri minyak Sejajar lurus dengan gedung-gedung lainnya Di lantai bawah Areal bawah tanah Lelaki itu telah 55 kali melewati perayaan Hari kemerdekaan Dalam hidupnya Tapi bulan ini bukanlah hari kemerdekaan Masih 8 bulan ke depan Sekarang adalah minggu-minggu terakhir dalam 1999 Papan iklan di sepanjang jalan Telah menawarkan acara-acara penutupan tahun Beberapa papan disponsori berbagai produk Dan hiasan kota mengucapkan Selamat hari natal Dan menyongsong milenium 2000 Tidak sedikit perkantoran Menyemarakkan ruangannya Dengan pernik hiasan natal Dan dekorasi milenial Tahun baru kali ini Dipastikan akan sangat berbeda Dengan tahun baru sebelum-sebelumnya Pergantian tahun istimewa Generasi kelahiran dari 30-an 40-an 50-an Dan 60-an Hingga 70-an Merasakan penasaran Akan kehadiran abad 21 Tahun-tahun misteri Penduduk bumi telah terbiasa Selama berdekade Dengan penandaan penanggalan Yang selalu diawali Dengan angka 19 Waktu seolah Berpacu cepat Sebaliknya Menurut Einstein Waktu itu adalah ilusi Sangat relatif Bila seseorang duduk 5 menit di atas kompor Menyala Rasanya sudah Seribu tahun Tapi kalau kita duduk Dengan kekasihnya Sehari rasanya Semenit Tidak sedikit pula Karya science fiction Masa lalu menyebut Tahun 2000-an Menjadi tahun hebat Di masa depan Tahun berteknologi Tahun alien Dan tahun luar angkasa Arthur C. Clarke Tahun 2010 Akan ditemukan planet lain Dan bahkan Mendarat di sana Walau hingga kini Manusia belum mendarat Tapi kecanggihan Teknologi abad 21 Semakin membuktikan Mars Dan upaya Panjang mendarat di sana Ada juga fiksi lainnya Juga menyebutkan 2010 Akan ada alien Menguasai bumi Bumi sudah tua Sudah berusia Jutaan tahun Bahkan Ada pula Kelompok ilmuwan Yang mengklaim Bumi sudah jutaan tahun Penemuan dan teknologi Ditandai revolusi industri Di Perancis 1700an Ilmu dan teknologi Baru dikembangkan Hitungan 300-400 tahun Namun dampaknya Membawa perubahan Besar di bumi Sejarah mencatat Agama hadir Sudah ribuan tahun Bumi syarat Dengan pertumpahan darah Perbudakan Dan penindasan Manusia kuno Mengandalkan ritual Pada dewa-dewanya Tapi kehandalan Ilmu dan teknologi Juga yang menyelesaikan Hasil karya tangan Dan pikiran manusia Dari penjajahan Zaman Junani kuno Penaklukan Alexander Agung Hingga Perang dunia kedua Ilmu dan teknologi Berkembang Baru berkembang Dalam kurun 200 tahun Penemuan teknologi Perang beraplikasi Kepada kebutuhan Bisnis Dan kehidupan Sehari-hari Dimulai dari Penemuan radio Televisi Telepon Dan internet Yang semula Untuk keperluan perang Tak kalah pentingnya Penemuan antibiotik Telah menyelamatkan Nyawa manusia Dari segala macam Infeksi Namun sisi lain Penemuan medis Juga telah Mengelembungkan Populasi dunia WHO sendiri Dalam ambang Kebingungan Penemuan obat Memperpanjang Angka harapan hidup Tapi sekaligus Mempercepat deret Pertumbuhan populasi Menurut ilmuwan Bumi hanya Pas dihuni 4 miliar Namun sekarang Sedang berjalan Menuju 8 miliar Sementara bumi Hanya mampu Menopang setengahnya Berbagai krisis Pun muncul Krisis hunian Krisis air minum Dan krisis pangan Kesadisan Dan penindasan Tidak pernah berhenti Hingga Sekelompok ilmuwan Genetika Mendapati 1 dari 200 Laki-laki Di dunia ini Kromosonnya Berkaitan Dengan DNA Satu orang Genghiskan Kepahitan Dan kesedihan Yang dialami Eropah Hingga membuat Seorang paus Dari Fatikan Menolak Memberikan maafnya Kepada Cucu Khan Filosofi Dari satu Generasi Ke generasi Dititipkan Dari Plato Pendahulu-pendahulu Dan ilmuwan Dan penemuan Fenomenal pesawat terbang Telepon dari Alexander Graham Bell Manusia mencari Solusi hidupnya sendiri Lewat penyebaran Nilai kemanusiaan Ilmu pengetahuan Pendidikan Yang juga meredakan Peperangan Dan permusuhan Para dewa sudah Enggan bergabung Dengan manusia Padahal mereka Begitu ramah Dalam mitos Yunani kuno Begitu mudahnya Zeus hidup Di antara manusia Dan membawa Putra-putranya Dalam bentuk Demigod Manusia setengah dewa Lewat mengawini Wanita Dipilihnya Ciptaannya Di bumi Tapi ini adalah Dunia nyata Bagi Simon Bagi penjajah Makanan Bagi Satpam Berjaga di posnya Bagi Daniel Sebagai penyidik Handal Bagi Valeri Yang masih hijau Dalam dunia Dan bagi mereka Semua makhluk Yang bernafas Bab 2 Dengan mengenakan rock Celia berdiri Di depan pertokohan Sambil menuligoli Yang baru saja Memarkirkan mobilnya Hingga ke gang Pemukiman Di sebelah pusat Perbelanjaan Drap Semangat Kebiar-kebiar Lagu milik Gomloh Dinyanyikan bersama Para artis Ibu kota Memulai acara Dentuman gong Menambah keseruan Dan tambah Peserta barongsai Dengan naga mereka Menarikan lagu Kebangsaan itu Penjajah makanan Sudah berderet Sedari siang Memadati pinggiran lapangan Pada poster Dan baleho Yang disponsori Nokia Dan tulisan How long can you go Dari merek rokok bersaing Hingga Nadia Hutagalung Yang terpampang Memegang lembut wajahnya Pada salah satu papan Tepat sudur timur Simpang Papan iklan Icon sabun Yang tidaklah sulit Ditemui Dengung penyambutan Tahun baru Milenial Sudah heboh Semenjak di bulan-bulan Sebelumnya Busana Aksesori Dan riasan Warna abu-abu Menandai berakhirnya Abad 20 Selamat datang Abad 21 Beberapa orang Beberapa orang Juga bertukar komentar Pertukaran penanggalan Yang sejak lahir Telah terbiasa Dengan angka 19 Panggung megah Kemudian diisi Lagu Stasiun Balapan Sangat populer Bahkan menasional Para tukang becak Meninggalkan becaknya Sambil bergoyang Di pinggiran jalan Yang sudah mulai Memadati lapangan Kemeryahan Tidak berhenti Lagu pop Dan rock Diminati anak muda Mengisi hingga Menit terakhir Sebelum hitungan Mundur dilakukan Tampilan kostum Kreatif Dan aneka Persembahan Anak-anak muda Menyemarakkan Malam itu Valery Tampil begitu Memesona Walau hanya Dengan kosmetik tipis Blues nyaris Berwarna putih Berbahan cukup tebal Terlihat jatuh Di badannya Yang langsing Dipadu oleh Jeans biru tua Yang menutupi Sepatu bot rendah Hingga terlihat Adalah bentuk kapal Ujung sepatu kulit itu Gadis Di sebelahnya Mencolek lengannya Dan berkata Seseorang Memandangi Dari tadi Kak Rosie sendiri Merasa tidak nyaman Dengan pandangan Tidak sopan Lelaki itu Sesekali Seorang pria Di ujung Memandangi Valery Dan Rosie Sepupunya Yang lebih muda Darinya Bertepuk tangan Tanpa henti Ke arah Kembang api Raksasa Membentuk Pohon kelapa Rosie Adik sepupunya Yang sedang berlibur Tampak berjingrak Sambil menyorakkan Selamat tahun baru Ke arah orang-orang Yang berparade Trompet Melewati pinggir pantai Warga yang memilih Di rumah Menyalakan televisi Layar kaca Menampilkan acara Perpisahan tahun Besar-besaran Disiarkan langsung Dari berbagai Kota besar Di penjuru negeri Berbeda dengan Di lapangan Pusat kota Speker besar-besaran Dengan teknologi Lampu sorot Menguasai Simpang 5 Sehari-harinya Simpang itu Diduduki Pedagang asongan Dan kaki 5 Malam itu Berubah menjadi Town Square Ala semarangan Baik budayawan Pelawak Seniman Maupun penyanyi Penyanyi nasional Dan lokal Telah bersiap Di belakang panggung Suara histeris penggemar Menggelegar di lapangan Acara spektakuler Penutupan tahun Dan penyambutan Tahun milenium Anak-anak remaja Menyerakkan Nama-nama penyanyi Kesayangan mereka Sayang Hiasan indah Dan semarak lampu Pada wajah Hotel Ciputra Tertutup kemerian Lampu panggung Suasana Dalam malnya Meledak Banjir manusia Orang-orang Berkumpul Dari semua penjuru Dan pinggiran Semarang Atau bahkan Dari daerah sekitar Menarik becak Supir angkot Pegawai kantoran Mahasiswa Ibu-ibu Dan bapak-bapak Mengemari lagu itu Sudah seminggu Jantung kota dimiriahkan Deretan penyanyi Dari dangdut Rock dan pop Penyanyi dangdut Selalu berhasil Membuat gelombang panas Dengan goyangannya Tak jarang pula Berakhir ricu Bab 3 Hanya sekitar 3 km Dari kantor pos Pusat kota Sebuah gedung baru Dengan arsitektur modern Kebanggaan kota Berdiri tegak Gedung pertama Dan satu-satunya Karya para insinur Lokal Dikerjakan oleh Para alumni Kampus sekitar Sebelum-sebelumnya Daerahnya masih Mengendalkan Insinur asing Maupun arsitek Dari wilayah barat Kampus lokal tersebut Dengan bangga Telah berhasil Melahirkan insinur Handal Yang terutama Sipil dan elektro Kedua jurusan itu Kerap Bersendau gurau Saling melempar Candaan Sudut pandang Mahasiswa teknik elektro Akan bergumam Menilainya Bangunan dari Romawi kuno Itu-itu aja Sudah jenuh Tapi permograman Adalah hal yang Amat sulit Kesibukan pagi Tampak terlihat Sedari subuh Pekerja kantoran Pedagang makanan Guru Pekerja mal Berjuang Memadati jalan Dengan tujuan sama Ingin cepat sampai Di kantor Saban pagi Saban hari Saban minggu Dan saban tahun Perjalan gontai Ia memasuki ruangan Bersubu dingin Hawanya menusuk Hingga tulang Tangannya sigap Menarik slot Permen karet Dari ujung kantong Bajunya Bersiap Dengan baju lab Dan sarung tangan karet Puluhan laci Berbahan stainless steel Dan aluminium Membloking keempat Sisi dinding Mengelilingi meja Lebah Mengelilingi meja Tepat Di tengah ruangan Selamat pagi Pak Simon Sapa lelaki muda Dengan ramah Dalam pakaian lab Tangan dan pikirannya Memastikan sebuah catatan Dari langkah Dan basah tubuhnya Pagi itu Ia tambak senang Jam bahagia Bagaimana tidak Pemuda yang baru saja Diterima cintanya Belakangan ini Hari-harinya indah Sehat pak Ia melangkah Mendekati susunan Peti besi Menarik salah satu Laci besi Dan secara bersamaan Keduanya menggotong Dan meletakkan Jasad pada meja Simon hanya Menganggu kecil Beri syarat Korban kebakaran pak Tanya pria muda itu Lagi Simon kembali Menganggu kecil Anak muda itu Menjauh dari meja Dan meninggalkan catatan Dia adalah asisten Seorang laboran Dan sebaliknya Pemilik tugas utama Adalah Simon Iya Ini sangat sedih Masih saja Awal tahun Sudah ada korban Timpalnya Nanti kalau ada perlu Saya di ruangan sebelah Saya tinggal dulu ya pak Begitu kata terakhirnya Sebelum menutup Pintu perlahan Simon memberi Anggukan di balik Masker medis Yang menutup mulutnya Hampir sejam berlalu Bergelut dengan Benda tajam Pisau bedah Telah tersusun rapi Selika berbahan Stainless Benda medis Buatan Jerman Menjadi alat utamanya Ujung tajamnya Menancap Dan mengikuti Garis berpola Pada torehan Gambar Yang telah digariskan Sebelumnya Jasad terbujur Di hadapannya Masih muda Selama 30 tahun Menekuni pekerjaannya Sebagai tenaga koroner Di ruang patologi forensik Baru kali ini Ia mendapati Kasus langka Mendadak Raut Mukanya kaget Ovarium terbuka Ada gumpalan kecil Dia menghela nafas Membalikan badan Mencari udara segar Dan mendekati wastafel Mengosongkan mulutnya Hampir sejamuntah Olesan afikson Tepat di ujung hidungnya Menyelamatkannya Suara ketukan ringan Menghantam permukaan Daun pintu Wanita muda muncul Dengan papan catatan Pada tangannya Wajah Simon Tak mampu Membonguin fakta Yang jarang Dia saksikan Wanita berpakaian rapi Lengkap dengan Dandanan menarik Menatap heran Pada lelaki itu Dia pun Mengernyitkan dahi Selamat pagi Pak Simon Langkahnya mendekat Masih dalam heran Ada apa pak Mulut itu Bergerak di balik masker Suaranya sedikit terhalang Tapi masih jelas Mengenaskan Perempuan muda ini Tewas bersama janinnya Iya Barusan detektifnya Minta laporannya Secepatnya Iya Hari ini juga Hari ini juga bisa Salis jawab Lelaki itu Masih melanjutkan Pekerjaannya Oke lah Kalau bapak yakin Hari ini bisa Lisa pun menorekan Kalimat-kalimat Pada laporannya Selah yakin Dengan jawaban bawahannya Wanita itu Melangkah keluar Dari ruangan Bab 4 Bunyi Ngiung-ngiung sirene Dari kejauhan Membuat sontak Warga keluar Dari rumah Dengan seketika Memenuhi bahu Jalan raya Ngiung-ngiung-ngiung Suara keluar Dari truk Pemadam kebakaran Membelah jalan Orang-orang Berkeluaran Dari rumah Malam yang lumayan Sejuk Untuk beristirahat Tapi kebakaran Musuh besar Terlebih Di malam hari Ada kebakaran Dimana Warga saling bertanya Dan melihat Satu sama lain Dengan wajah khawatir Pertanyaan Setiap orang Tidak terhindarkan Api selalu Menjadi lawan Makhluk hidup Tapi sekaligus Kebutuhan Mereka saling Bertanya Satu sama lain Akhirnya Ada yang menjawab Gudang bahan Kimi ya Bergegas mereka Berlari mengambil Sepeda motor Demi menyaksikan Kepulan asap Menghitam Yang sudah Menguasai langit Dari keramaian itu Berbagai motivasi Tersibak Ada yang ingin Bersimpati menolong Ada yang Sekedar ingin tahu Ada pula Yang ingin mengabadikan Untuk dikoleksi Maupun diuangkan Daerah itu Termasuk wilayah Yang kerap terjadi Kebakaran Padat penduduk Namun Dua tahun terakhir Tergolong aman Terakhir kalinya Tragedi kebakaran Besar-besaran Hingga menjadi Berita nasional Terbakarnya Tempat penjualan gas Anak berusia Berusia 5 tahun Anak tetangga Bermain petasan Bocah yang sama sekali Belum memahami Arti bahaya Ia hanya ingin Menikmati permainan Ia melemparkan petasan Ke arah kumpulan gas Kebakaran yang membawa trauma Awalnya penduduk mengira itu Adalah hanya ledakan semata Tapi kali ini Benar-benar ledakan dasyat Puluhan tabung gas biru 12 kg meledak Hingga membuka Atap rumah berlantai dua Itu jempol Beruntung Pemilik sedang pergi Biasanya mereka tinggal Di lantai dua Tapi sangat menyedihkan Seorang pegawanya Sedang duduk di Meja kasir Terlempar Dan terbakar habis Ratusan rumah Di daerah padat itu Hangus terbakar Mereka hanya mampu Menyelamatkan ijasa Sertifikat tanah Dan surat Surat dan barang berharga lainnya Beberapa bergotong royong Membawa perabotan Yang sempat terselamatkan Ironisnya Ada pula pencuri Mengambil kesempatan Pada deretan rumah Yang diduga Berpotensi terbakar Sempat mengambil Barang-barang Penjarahan mini Dengan cekatan Pihak keamanan Membuat garis Dan mengusir Siapa saja yang mendekat Demi keselamatan Nyawa warga Amukan lidah api Menjelat setiap benda Yang berada di sekitarnya Benar-benar mengamuk Tidak peduli Dengan semprotan Petugas pemadam Dan lemparan air warga Tragis Bayi dan ibunya Terjebak di dalam kamar mandi Persis tetangga sebelah toko Ia tidak berani keluar rumah Api sudah di ruang tengah Keduanya terpanggang Ketika petugas pemadam Menemukan mereka Seorang ibu tengah Memeluk bayinya Tragedi itu Telah menyisakan Trauma dan horor Pada warga Semenjak itu pula Warga sekitar ketakutan Dan lebih berhati-hati Dengan kompor gas Dan petasan Pelarangan keras Setiap perayaan Tidak bermain petasan Sudah berlangsung Dua tahun Setiap ada perayaan Orang tua sudah Wanti-wanti Melarang membelinya Pelarangan penjualan petasan Di lingkungan sekitar Lab 5 Kepulan asap rokok Menyandera ruangan Dua blower menempel Di langit-langit Tidak bergerak Sama sekali Sudah tiga minggu Tidak berfungsi Orang-orang Seolah tidak peduli lagi Teknisi dari pihak ketiga Telah dua kali Bolak-balik Tak kunjung tuntas Lima orang lelaki Sedang bersantai Mengurunguni Meja kerja Meja kerja Salah satu Hanya beberapa Meter di belakang Beberapa orang lain Tampak melepaskan rokok Dalam gedung Kantor sedang puncak sibuk Baru saja ada Komando tugas Puluhan petugas sibuk Bergegas mengambil peran Ada yang cekatan Meraih kunci Ada pula yang mengambil Beberapa peralatan Termasuk masker besar Lima kendaraan besar Berwarna merah Meninggalkan parkiran Melewati jalan besar Raungan sirene Dan lampu merahnya Membuka jalan Tidak terlalu mulus Terkendala Kalau sudah papasan Dengan truk gandeng Sepeda motor Angkutan umum Dan beberapa mobil Keluarga yang menyusuri Jalan arteri Padatnya roda empat Roda dua Yang seenaknya Slep-slep Dan macet Mengular Sempat membuat Truk besar itu Terhadang Nyaris Memasuki areal Kerumunan orang-orang Membanjiri Hingga menghadang jalan Jam sembilan malam Tidak menyurutkan keramaian Heran Orang-orang Tidak berubah Dari waktu ke waktu Masih saja senang Menonton kebakaran Semakin mempersulit kita Ucap petugas Yang duduk Di samping sopir Ya betul Sekarang malah menggila Ada handphone Yang bisa memotret Dan merekam Timpal rekannya Yang memegang kemudi Mereka seolah Sudah terbiasa Dan akhirnya memaklumi Warga senang Menonton peristiwa Begitu gampang Menyemut Ketika ada Kejadian apa saja Selakaan lalu lintas Memanjat benara listrik Pembunuhan Bahkan sekalipun Terjatuh dari pohon Kerumunan tidak juga Selalu menyimpan Pahlawan yang Mau merelakan tangannya Mereka cenderung Hanya menonton saja Dan Ada 2-3 orang Memiliki ponsel Berkamera Sekian dulu kali ini Hingga bab 5 Sampai ketemu lagi Dalam video berikutnya Untuk bab selanjutnya Terima kasih atas waktunya Salam literasi Dan Horas